Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah SWT Salawat dan salam, kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad SAW Dengan ucapan Allah SWT Baik adik-adik dan anak ustad Hari ini kita akan membahas Aisar kita di Lafal Jalalah Atau Lafzul Jalalah Baik, yang harus diperhatikan di sini Setiap Lafal Jalalah itu panjangnya dua harokat Meskipun dia tidak ada tanda alif yang panjang di atasnya Kalau Mishab Timur Tengah atau Usmani Setiap Lafal Jalalah panjangkan selama dua harokat Itu yang harus kita perhatikan Kemudian di sini Lafal Jalalah terbagi dua Pertama dia ditebalkan Kemudian yang kedua dia ditipiskan Yang pertama dia ditebalkan Yang kedua dia ditipiskan Kemudian Lafal Jalalah juga Ada dua jenis Yang satu Lafal Allah Kata Allah Kitab Allah Yang kedua Allahumma Allahumma Baik, kita langsung ke contohnya Di pelajaran ke-72 ini Baik, di sini Jika Lafal Jalalah berbaris fadha Itu dibaca dengan tebal Ya Dibaca dengan tebal Lafal Jalalahnya Atau Lamnya Kitabullah Itu juga dibaca dengan tebal Jika sebelum Lafal Jalalah berbaris dommah Dan jika sebelum Lafal Jalalah berbaris kasrah Itu dibaca tipis kitabillahi Itu contohnya Baik, kita baca A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Kitaballahi Kitaballahi Kitabullahi Kitabullahi Kitabillahi Kitabillahi Kemudian di sini ada contoh Kita baca Satu baris Huallahu 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 Amrullahi Amrullahi Minallahi Hukmullahi Hukmullahi Itu yang dibaca tebal Kemudian yang dibaca tipis Tapi sebelumnya kita masuk ke Allahumma Ya, tadi yang saya bilang tadi Allahumma Di baris yang ketiga ya Ola Isa benu Mariam Mariam Allahumma Jadi dipanjangkan Sama hukumnya dengan Lafal Jalalah Allah Ya Baik, kita contohkan Ola Isa benu Mariam Allahumma Qala Isa benu Mariam Allahumma Sama dengan baris Yang terakhir Yang di Kebal Waiz Qalullahu Hukumma Hukumma Kana Hatha Hual Hakk Min Indika Fa Amtir Itu Juga sama dengan yang Ustadz bacakan yang tadi Ya Baik Di sini ada Tipis ya Kita baca Mindunillahi Mindunillahi Kulillahu Kulillahu Jangan dibaca tebal Kulillahu Salah Tapi Kulillahu Balillahu Aminu Billahi Aminu Billahi Kemudian Kita baca Yang bawahnya Di Baris Satu Dua Tiga Empat Baris keempat ya Kulillahu Mammalik Al-Mulki Tu'til Mulka Kulillahu Mammalik Al-Mulki Tu'til Mulka Baik Contoh-contoh yang lain Ananda Atau anak Ustadz Bisa Mencobanya di rumah Sampai di sini saja Pertemuan kita Pada hari ini Mudah-mudahan Apa yang Kita bahas Pada hari ini Bermanfaat Bagi kita semua Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu'ala ilaha ila Anta As-sakuka wa'atubu alai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh